Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya admin di channel trading saham Channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia Untuk sesi video kali ini Kita akan mengulas kembali mengenai dari saham PTBA ya Yang mana saham PTBA ini paling banyak dibintai para sahabat kami Untuk kita ulas secara lebih dalam lagi ya Dan kita sudah menemui mengenai dari kabar terbaru mengenai dari saham PTBA ini ya Kita akan membahasnya secara lengkap ya Sebelum kita membahas mengenai dari saham PTBA ini Perlu kalian ketahui bahwa kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun Ada pengkutusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya Jadi disclaimer on ya teman-teman Bagi kalian yang ingin direview silahkan tulis komentar kalian di bawah Dan kami akan segera mereviewnya Kami akan berusaha untuk update setiap hari untuk membantu trading kalian Sehingga bisa cuan konsisten ya Seperti itu ya teman-teman ya Dan bagi kalian para pemula Kalian ingin belajar dunia pasar modal Silahkan kalian bisa kunjungi channel kami yang lain ya Ada di kolom deskripsi kami disitu Kami sudah membuat mengenai dari analisa teknikal saham Analisa fundamental Analisa swing trading saham Dan juga analisa investasi saham Silahkan kalian belajar disitu untuk dasar-dasarnya Dan nanti kita akan posting disitu ya Mau step-by-stepnya Dan mungkin bagi kalian yang mungkin sibuk kerja Atau bukan dari praktisi keuangan Bukan dari praktisi akademi ekonomi Kalian bisa gabung saja di channel ini ya Di sebelah subscribe itu ada tulisan gabung Silahkan kalian bisa gabung saja Dan nanti kalian akan mendapatkan Rekomendasi saham yang pasti cuan dari tim kami ya Dan biasanya kami akan meng-share Antara 1 sampai 8 emitter untuk setiap harinya Dan untuk target price-nya ada 1 sampai 3% Dan untuk stop loss-nya 1 sampai 3% Seperti itu ya teman-teman Jadi kalian terjun di dunia pasar modal itu Biar lebih mudah Makanya kami itu mengedukasi Di seperti ini ya Untuk memudahkan kalian Agar portfolio kalian itu bertambah Ya seperti itu Jadi tidak asal-asalan Ketika terjun di sini kalian tidak dapat ilmu Ya seperti itu Di segmen kali ini Kita akan membahas dari saham PTBA ya Yang pertama kita akan membahas Mengenai dari analisa teknikal dulu Terus dari stock price-nya Dan bandar asingnya bagaimana Dan laporan keuangannya bagaimana Dan juga bandar lokalnya itu seperti apa Ya karakternya Dan juga mengenai dari isu dari saham PTBA ini Ini akan kita ulas secara lengkap lagi ya Jadi bagi kalian Jangan di skip video kali ini Agar kalian itu tidak gagal paham ya Mengenai dari hal ini Seperti itu ya teman-teman ya Oke langsung saja kita akan bahas Ke analisa teknikal dulu Ya Secara bulanan ini Ini di bulan Mei itu memang Hal yang terbarat dari saham PTBA Namun kalau kita lihat ya secara ini Volumenya atau data traksi di saham PTBA ini Ketika dia itu dibawa turun Ini justru diakumulasi sekitar 1 miliar 200 Ya Kita sudah mendapatkan informasi mengenai dari saham PTBA ini secara lengkap ya Di akhir session nanti kita akan beberkan siapa yang mengakumulasi Ya seperti itu Namun kita ke teknikal dulu ya Seperti itu Dan disini walaupun saham PTBA itu turun Ini di tanggal 15 sampai di hari Jumat kemarin itu Saham PTBA ini masih terus diakumulasi Ya Ini maksudnya apa Jadi ketika bandarmologi itu biasanya ketika pengen menggerakkan saham ini Ya dia harus punya barang dulu Ya Seperti itu Dan ketika dia punya barang cukup banyak Biasanya akan ditarik kembali Ya biasanya akan dibawa kepada retail Retail-retail-retail dan lain sebagainya Jadi ada 3 fase di pasar modal itu ya Secara teknikal Yang pertama itu uptrend Downtrend dan juga sideways Ya Ini memang fasenya masih downtrend ya Memang saham PTBA ini harus dibawang dulu Nanti dibungut kembali Ya Dan bagi kalian untuk saham PTBA ini adalah tipe saham untuk invest dan juga untuk swing ya Untuk trading ini kurang menarik menurut saya Karena saham PTBA ini adalah Volatilitasnya itu sangat kecil ya Namun dari sisi volumenya cukup besar ya Dari saham PTBA ini Apabila saham PTBA ini ada yang mau menggoreng Saham PTBA ini harus membutuhkan uang yang cukup banyak ya Minimal 1 triliun lah Atau enggak 3 triliun Ini bisa jadi ngebandarin saham PTBA ini bisa terbang Ya seperti itu ya teman-teman ya Dan bagaimana kondisi ketika saham PTBA ini turun Ya jadi kita itu harus bagaimana min Ya kalian enggak masalah ya ini adalah saham PTBA ini yang kalian dapat nanti ada dua Ya yang pertama capital gain yang kedua adalah dividend ya Jadi kalian nanti dapat itu walaupun kalian lost nanti di tahun berikutnya kalian akan mendapatkan dividend Jadi ini untuk baiknya untuk saving ya Seperti itu Kalian bisa mulai cicil ya Ini saham PTBA ini sudah turun 3 hari berturut-turut ya Dicicil di harga Rp 3.096 Terus di harga Rp 3.115 Serta di harga Rp 3.069 Mengenai dari saham PTBA ini ya Jadi ketika turun Kalian ambilnya jangan banyak-banyak Dicicil ya Beda sama untuk fast trade Ya untuk saham-saham fast trade Nah ini mengenai dari saham PTBA ini Tidak rekomen untuk fast trade atau trading cepat Ya baiknya untuk swing dan juga untuk invest Dan untuk target sellnya bagaimana min Untuk jangka pendek ada di harga Rp 3.257 Dan juga di harga Rp 3.365 Dan untuk jangka menengah atau untuk swing Di harga Rp 3.543 Dan untuk jangka panjangnya ada di area Rp 4.202 Ya teman-teman ya dari saham PTBA ini Dan kalau kita bisa dicek ya Mengenai dari saham PTBA ini secara bulanan Nah ini memang dia waktunya untuk koreksi Ya inilah sebuah siklus di dunia pasar modal Uptrend, downtrend, uptrend, setway Uptrend lagi, setway lagi di atas Ya dan terus downtrend lagi Ya seperti ini ya Ini memang di bulan Mei ini memang dia turun cukup dalam ya Ini sekitar berapa persen ini Dari Rp 3.000 sampai ke ini Nah dan support kuat di saham PTBA ini ada di harga Rp 2.740 Serta di harga Rp 2.500an ya Dan di saham kabar kami ada yang pengen tunggu saham PTBA ini di harga Rp 2.500an Ya seperti itu ya Karena dia sudah jago, sudah biasa riset-riset seperti itu Dan kami juga riset seperti ini itu sudah berapa tahun ya Kami main di dunia pasar modal itu baru dulu di S1 S1 semester 1 dulu ya Sekitar tahun 2015an Ini berapa? 8 tahun Sudah lama ya Ya apa-apa? Kita sharing Setelah ini kita akan share di... Kita cek dulu di stock price-nya Ya stock price ini belum terkoneksi Kita koneksikan dahulu Ya Add enable Enable all connects Siap Ya di stock price-nya PTBA ya Ya PTBA ini memang dibawa turun Dan kalian bisa lihat ya Apa yang saya sarankan itu memang betul Ya Di sini frekuensinya cuma Rp 14.000 Dan volumenya mencapai Rp 428.000 Dan nilai trusnya ada Rp 135.000.000 Ini nilainya sudah disederhanakan ya Dari sistem ini Ya Mana si lain ini terhasilnya bisa miliaran ya Ini Rp 135.000.000.000 Jadi cukup banyak Jadi kita menganalisis seperti itu Ya Jadi lebih simpel Kalau kita lihat seperti ini Dan mengenai dari open-nya ini Mengenai dari Sampai-TBA ini Kemarin itu dibuka di harga Rp 3.250.000 Dan high-nya ada di harga Rp 3.250.000 Dan dia low-nya ada di harga Rp 3.100.000 Sampai-TBA ini sudah turun sehari ini Bisa mencapai Rp 4.58.000 Yang kemarin ya Di sini kalian bisa lihat ya Langsung ke tab tradingnya Seperti ini Di tabnya Untuk tab perdagangan Di sini Bitnya ada Rp 46.000.000 Dan offernya ada Rp 12.000.000 Ya Di harga Rp 3.050.000 ini Ada yang antri beli ya Sekitar Rp 27.000.000 Jadi memang saham ini Memang dibiarkan turun dulu Banyak retail-retail yang kena cut loss Biarkan dulu seperti itu Tidak masalah Ya Kalau kalian sudah mengerti Karakter dari Sampai-TBA ini Tidak masalah No problem Ya Dan di sini Di harga Rp 3.200.000 Ada yang pasang juga ya Be offer di Rp 3.200.000 Dan ini Juga di tes juga Di Rp 3.220.000 Sampai Rp 3.310.000.000 Ini menandakan bahwa Kumulan Marker-Marker ini Menahankan Coba ini Diajar kuat enggak Seperti itu Biasanya seperti itu ya Teman-teman ya Dan kita lanjut ke Bandar asingnya Asingnya bagaimana Ya asingnya sudah mulai nyicil ya Kalian bisa lihat ya Ini sudah nyicil sekitar Rp 4.000.000.000 Ya Dan setelah 10 hari berturut-turut Dia itu masih distribusi Dan dia mulai masuk di piece-piece Kenapa kok saham ini Kok dibiarkan turun min Ya Karena asingnya itu Di bulan Ini apa Maret ya Di bulan Maret ini Sudah mengakumulasi Jadi dia pengen Distribusi dulu Ya ketika dia sudah punya barang Dia waktunya untuk distribusi Ya Lokis kan Manusia kan Manusiawi kan Dia jadi Di pasar modal itu Orang-orang yang punya kepentingan Jadi dia pengen Untung banyak Ya caranya seperti ini ya Ketika dia dianggapkan naik Dia mulai distribusi Dan secara finansial Di Sampai Teba ini Ya kalian bisa lihat Di total penjualan Di kuartal Tahun ini ya Ini semakin meningkat ya Kembalian Terus dari Cof of Gustavnya Juga memengkak Makin memengkak Dan profitnya juga Dia masih untung ya Kemarin Walaupun Tahun kemarin itu Gede ya Dan ini Operating expense-nya Dia stabil ya Kenaikannya ini Karena biaya gaji karyawan Setiap tahun naik Seperti itu Dan mengenai dari EBIT-nya ini Ada 1.300.000 Dan net income-nya Dia masih untung lah Namun Dia pendapatannya Turun hampir 100% Setengahnya Separuh ya Tahun kemarin itu 197 Dia cuma 100 Tidak masalah Dan mengenai Dari total aset Dari saham PTB ini Semakin bertumbuh Dan Bebannya juga bertumbuh Dan total equity-nya Juga bertumbuh Dan price equity ratio-nya PI ratio 9,9 Cukup mahal Dan PV-nya 1,6 Dan DP Qt. 6,6 Dan DT 10 Dan DT 15,8 Kenapa kok dia Cukup mahal Kita cek dulu ya Ya Ternyata dulu Saham PTB ini Harganya 575 Ketika IPO Ini sudah 3.000 Berarti 3.000 Kali 6 Ya betul Hampir 9 Ya Hampir 9 Betul Ini PI ratio-nya Sudah terlalu mahal Jadi Tidak masalah Karena dia Dulu Ini Listernya Cukup lama Sekali Di tahun Berapa Kita bisa Cek Mon Oh Sejak Tahun 2022 Tahun 2002 Ini sudah Umurnya Berapa 2023 Sekitar 20 tahun Lebih Mantap ya Investor ya Ya Ini sudah Lebih Seperti itu ya Jadi Tidak masalah sih Kalau misalkan itu Kita lanjut lagi Dari Setelah Dari Infonya Dan newsnya Nanti kita juga Sudah dapatkan Namun kita lihat ya Di transaksi ini Bahwa saham PTBA itu Dia turun ya Kenaikan turun Memang dia masih Harus turun dulu Dan ini Apa yang saya katakan Bahwa saham PTBA itu Untuk swing dan juga Untuk invest Karena si lain Volatility Tukup kecil Dia kalau Kalau naik itu ya 2 atau 3 0 2 2 Ya Gak sampai 10% Sampai 17% ya Karena Bandarnya ini Harus Naiknya itu Pelan-pelan Seperti itu Dan ini untuk transaksinya Kalian bisa lihat Ini Walaupun kita belum Membedah Tapi kita sudah tahu Ciri-cirinya Seperti ini 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 semua itu Yang mengakumulasi Satu lot Satu lot Satu lot Satu lot Karena dia itu Memang ke invest Dan juga swing Gak masalah Diikuti saja Seperti itu Nanti biasanya Ketika disupport kuatnya Biasanya Langsung dinambah muatan Ada 30% 50% Dari dana Porto value-nya Jadi seperti itu ya Teman-teman Nah ini Kalian bisa lihat Ya Kalian bisa lihat Seperti ini Dan Bandar asingnya Siapa yang mengakumulasi Mengenai dari Saham PTBA ini Kita sec Ya Memang yang akumulasi Pelan-pelan itu Itu adalah GR, CC, JP, AK, SK, BQ, AZ, JP Ya Mereka Berhasil mengakumulasi Rata-rata di harga 3.150 Ya Dan yang Distribusi ini Pakai sekuritas apa BB, JP, DX, OD Jadi dia masih Nguyur Kita bisa cek ya Di transaksi Di bulan Mei ini Siapa yang berhasil Net sale Ya BB ini masih Terus distribusi Ya Dan ini Yang net buy Di bulan April itu PD Ya nanti Giliran Seperti itu Ketika dia Sudah mengakumulasi Kita juga bisa cek Di bulan Apa ini Ya Di bulan ini Ya Tahun 2022 Terlalu lama Tahun 2022 Di bulan Apa ini Ya Ini cukup tinggi Bicara 25 miliar 2020 Di bulan 6 Kita cek Berkesamerinya 2020 Ya teman-teman Bulan Bulan Siapa kita cek Ya 20 Bulan 6 Tanggalnya 30 Kalian bisa lihat Ya Ya ini Ya dulu YP CC CNI DK DH Ini yang mengakumulasi Ya Dan yang distribusi Siapa Pakai apa YUCX MS Ya jadi Gantian Ya Seperti itu Ya teman-teman Ini Pakatnya ini Sekuritas Bandarnya Ya seperti itu Ini sebagai wawasan Ya Secara Logis Seperti itu Jadi dunia pasar Mudah itu Mudah kok dipelajari Daripada Judi Atau Spin Dan lain sebagainya Dia tidak bisa Dipelajari Jadi untung-untungan Seperti itu Dan ini kita juga Sudah mendapatkan Informasi Mengenai dari Saham PTBA Ya Ini ada Investor Kami langsir Dari Bisnis.com Bahwa ada Investor Yang asik Borong Kalah Saham PTBA ARB Ini ada Penurunan Laba bersih Setelah yang Melanda Perkara saham BUM Buntubara Bukita saham TBK Tidak menggalang Salah satu Investor Untuk melakukan Asik Borong Ya Karena Sisi lain Saham PTBA Ini Cukup Liquid Dan Debitnya Cukup Tinggi Makanya Dia Diborong Seperti itu Ya Baik Mungkin itu Saja Yang bisa Kami Sampaikan Terima kasih Yang sudah Berlangganan Di channel Ini Bagi Kalian Belum Berlangganan Silahkan Bisa Gabung Saja Dan Nanti Manfaat Yang akan Kalian Dapatkan Adalah Rekomendasi Saham Setiap Hari Dari Kami Tim Kami Dan Kami Akan Membantu Portofolio Kalian Itu Dan Yang Pasti Kalian Bisa Cuman Terus Seperti itu Ya Oke Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih